Pertama, kami akan umumkan dulu para asisten pelatih. Yang pertama adalah Yaya Sunaria, ini tetap tidak ada perubahan sebagai asisten pelatih, pelatih fisik. Kemudian yang kedua adalah Budiman. Kemudian ketiga adalah Gatot Prasetyo, Gatot Prasetyo ini adalah asisten pelatih KIPR. Kemudian satu orang lagi, ini dari asing, yaitu Dejan Milzanik. Jadi ke depan, head coach Milzan Radovic akan didampingi oleh empat orang asisten pelatih. Kemudian yang kedua, pemain yang memang tidak diperpanjang kontrak di tim Persib Bandung. Pertama adalah Tony Sucipto, yang kedua Air Langga Sucipto, kemudian ketiga Eka Ramdhani, keempat Iman Fadila Arif. Iman ini adalah KIPR. Yang terakhir adalah Ateb. Jadi yang tidak diperpanjang kontraknya adalah lima orang. Kemudian ada pemain Anyar yang barangkali beberapa waktu ini teman-teman Pers selalu menanyakan siapa yang akan direkrut. Yang pertama adalah Fritz Butuan, kemudian kedua Erwin Ramdhani, kemudian ketiga adalah Abdul Ajis. Ketiganya ini adalah kita kontrak selama durasi dua tahun. Ada pemain satu lagi, dalam arti untuk slot Asia, ini yang sedang kami matangkan. Jadi ini kemungkinan nanti akan menyusul. Adapun sosoknya siapa, nanti akan kami beritahukan kemudian. Termasuk juga ada pemain lokal tambahan. Tapi ini juga belum kami bisa umumkan sekarang. Saya sudah tahu, saya sudah punya rencana. Saya senang kalau manajemen bisa kasih saya beberapa pemain baru. Dan pemain siapa lagi di Persib, continue di Persib. Untuk sekarang saya senang. Saya pikir kita akan punya tingkuat. Karena itu pemain untuk komposisi saya. Itu pemain untuk style saya. Karena saya sudah bicara, saya suka offensive football. Saya mau pemain untuk itu. Sama, tidak bisa tanpa defensive. Saya pikir harus semua tim. Saya tidak suka kalau pemain, hanya individual. Saya mau, karena saya sudah main di Persib, saya mengerti bagaimana. Saya mau musim depan harus tim dulu. Kalau tim dulu, individual nanti bisa, bisa kasih cetak gol. Tapi harus semua pemain dalam tim. Kalau pemain, pekerja 100%. Saya mau semua pemain pekerja untuk Persib dan enjoy imam sepak bola. Untuk Azia pemain, saya punya dua tiga opsi. Saya sama menadžment sama. Kalau saya bicara saya, itu sama menadžment. Tapi ada dua tiga opsi bagus, tapi kita, itu biasa untuk sepak bola. Harus sabar dulu, tunggu dulu. Tapi saya mau, kalau bisa cepat. Tapi saya berharap ini, berapa hari depan, bisa, 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 dia bisa datang.